Lingkaran survei Indonesia LSI menilai hanya ada tiga capres real dari tiga partai yang akan bersaing dalam pemilu 2014. Tiga capres real itu berasal dari Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan Partai Inkumban Demokrat. Tim riset LSI, Aji Alvarabi menjelaskan hasil survei LSI ini berdasarkan indeks capres 2014. Diusung oleh tiga partai teratas dalam pemilu pemimpin struktural partai atau pemenang konvensi dan diusung resmi partai. Aji menjelaskan survei elektabilitas Partai Golkar saat ini adalah 20,4 persen, PDIP 18,7 persen, dan Demokrat 9,8 persen. Hal ini dikarenakan pengaruh wacana capres belum mampu mendongkrat elektabilitas partai. LSI menilai jika hanya tiga capres yang akan diusung oleh partai masing-masing akan menempatkan posisi Megawati dan Aburizal Bakri yang akan bersaing. Sedangkan capres konvensi dari Demokrat dan partai lain sulit menyaingi kedua kandidat. Tidak terbagi ke semua partai pemilu pemimpin struktural partai. Tadi yang seperti kita sampaikan ya, Megawati dan Aburizal Bakri masih punya peluang saling mengalahkan dan capres dari Demokrat memang sulit ya untuk menandingi tamor dari dua capres yang lain. Namun jika Jokowi maju sebagai capres dan resmi dicalonkan oleh PDIP, saya pikir Jokowi adalah tokoh yang sangat potensial dan bisa mengalahkan semua capres. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!